Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat dan Cipatisan GKI Karangsaru Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan menyertai kita semua Selepas lagi kita akan menikmati program Hikmat Pagi Yang akan dibawakan oleh Saudari Kesia dengan tema Siapakah yang Anda takuti? Mari kita cari jawabannya Namun sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang ada di dalam kerajaan surga Kami tetap syukur atas penyertaan Tuhan hingga pada hari ini Dan setelah lagi kami akan belajar tentang sedikit dari firmanmu Mohon Tuhan mampukan kami untuk dapat mengerti Dan mampukan kami untuk dapat melakukannya Dan berkati Saudari Kesia Yang akan menyampaikan firmanmu Kiranya firmanmu dapat disampaikan dengan baik Terima kasih Tuhan doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Firman Tuhan akan diambil dari Kisah para rasul Pasal 5 ayat 29 Yang demikian bunyinya Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab Katanya Kita harus lebih taat kepada Allah Daripada kepada manusia Demikian firman Tuhan Syukur kepada Allah Shalom Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haddon Robinson Siapa yang tidak kenal dengan tokoh tersebut Ia adalah seorang tokoh akademi misi teologi yang sangat ternama di Amerika Dr. Robinson mengelesaikan studi pasca sarjananya di Dallas Theological Seminary pada tahun 1955 Ia kemudian melanjutkan studinya di Sauter Methodist University pada tahun 1960 Tidak berhenti sampai di situ Robinson kemudian masih melanjutkan studinya Studi PhD di University of Illinois pada tahun 1964 Saudara Robinson pernah menuliskan sebuah kisah refleksi jenaka yang sangat menarik Berikut adalah kisah ini maksud Pada satu kali terdapat prajurit yang sedang berbaris dalam suatu latihan parade Ketika sedang latihan berbaris kemudian ia melambaikan tangan pada salah seorang penonton Selepas dari itu instruktur kemudian mendatanginya dan menegurnya dengan sangat keras Instruktur tersebut mengatakan Hei prajurit kalau kamu berbaris jangan pernah lakukan itu lagi Yaitu melambaikan tangan kepada penonton Akan tetapi ketika barisan tersebut melewati penonton Prajurit tersebut kembali melambaikan tangannya untuk kedua kalinya Dan ketika prajurit rombongan tersebutlah kembali ke barak Sang instruktur langsung memarahinya dan berteriak dengan suara yang sangat keras Sudah saya katakan kalau kamu melambaikan tangan sekali lagi Apakah kamu ini tidak takut kepada saya? Lalu dengan santainya prajurit ini menjawab Iya pak tapi bapak tidak mengenal bahwa orang yang duduk di barisan penonton itu adalah ibu saya Saudara Petrus dan Yohanes juga gusar dengan para pemimpin agama di Yerusalem Para pemimpin kota itu terganggu dengan pemberitaan yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes Mereka sangat terganggu melalui kotbah dan mujisat-mujisat yang mereka lakukan Oleh sebab itu mereka harus dihentikan secepatnya Petrus dan Yohanes kemudian ditangkap dan dilempar ke dalam penjara Sebenarnya saudara Petrus dan Yohanes ini memiliki alasan yang sangat banyak untuk takut Akan tetapi keesokan harinya ketika mereka ditangkap dan dituduh mereka tidak menjadi gentar sedikitpun Justru mereka dengan berani berkata Manakah yang benar dihadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Saudara Petrus dan Yohanes lebih takut kepada Allah daripada para penganyayanya Saudara jika kita tergoda untuk diam ketika kita harus menyuarakan tentang Kristus Ingatlah bahwa kita dapat berbicara dan bertindak dengan keyakinan kita oleh karena kita mengenal siapa Allah kita Otoritas Allah yang melebihi segala sesuatu yang lain Oleh sebab itu hanya dia yang patut kita layani dan hanya kepada dia kita menaruh rasa takut kita Saudara takutlah hanya kepada Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami di surga kami semua mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini Kami dapat memulai hari kami bersama dengan merenungkan kebenaran firmanmu Bapak kami mengucap syukur untuk firmanmu yang kembali menyapa kami dan mengingatkan kami bahwa hanya kepada Kristuslah kami meletakkan rasa takut kami Tuhan biarlah ini juga yang menjadi ingat-ingatan bagi kami terus dalam menjalani hari demi hari Tuhan biarlah kami tidak menjadi gentar dan takut terhadap situasi yang terjadi di sekitar kami Tetapi kami tetap meletakkan rasa percaya kami kepada Tuhan Bapak kami juga menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini Mohon kekuatan, penyertaan, perlindungan daripada Tuhan itu di dalam kehidupan kami Jaga kami ketika kami melakukan berbagai-bagai kegiatan Ketika kami juga mungkin bekerja, mungkin kami juga bekerja di rumah Namun kiranya Tuhan tetap menolong kami dan tetap memberikan sukacita pengharapan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami Bapak berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Biarlah hari ini mereka boleh memulai hari dengan penuh satu keyakinan Bahwa mereka akan mengakhirinya juga bersama dengan Tuhan yang memberikan mereka kekuatan Terima kasih Bapak terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa Selamat pagi saudara Selamat menjalani seluruh aktivitas hari ini Jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya Tuhan Yesus memberkati God bless you Jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya